Badan Pusat Statistik BPS mencatat daerah istimewa Yogyakarta mengalami inflasi terendah sepanjang tahun 2024 pada bulan November, secara year on year sebesar 1,14 persen. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada November 2024 secara YOY terjadi pada emas perhiasan, kopi, bubuk sebesar, dan juga ada bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir. Dalam keterangan kepada awak media di kantor BPSDIY, Kepala BPSDIY, Herum Fajarwati menyampaikan sepanjang tahun 2024 inflasi di DIY cenderung mengalami fluktuasi. Menurutnya pada awal tahun untuk inflasi tahun ke tahun 2,6 persen dan cenderung fluktuasi, sementara sejak bulan Agustus hingga November cenderung mengalami penurunan. Herum menjelaskan kelompok komoditas berdasarkan kelompok pengeluaran adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,52 persen oleh komoditas emas dan perhiasan. Disusul oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,13 persen. Yang menyampaikan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang pada bulan-bulan sebelumnya selalu menyumbang inflasi tertinggi, mulai bergeser di posisi kedua tertinggi. Sementara kelompok pengeluaran penyumbang deflasi pada 2024 disembangkan oleh kelompok komoditas transportasi dan informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan andil masing-masing 0,02 persen. Inflasi bulan ini kan lebih tinggi ya dibanding bulan lalu. Dan biasanya memang Desember itu akan lebih tinggi lagi. Karena biasanya Desember itu beberapa komoditas mengalami kenaikan, juga tarif angkutan mengalami kenaikan. Tetapi belum tentu selamanya akan seperti itu ya. Nanti kita lihat perkembangannya, terutama kalau ada kebijakan pemerintah. Itu akan bisa menjadi berbeda antara tahun artinya. Dimana setiap ada kebijakan itu pasti akan berdampak terhadap perkembangan harga-harga ataupun tarif yang akan kita catat nanti di bulan Desember. Heru mengatakan komoditas dominan penyumbang inflasi pada November 2024 secara year-on-year terjadi pada emas perhiasan, yakni memberikan andil inflasi 0,38 persen, kopi bubuk sebesar 0,17 persen, bawang merah 0,06 persen, minyak goreng dan gula pasir 0,05 persen. Oseani Putri Agung Hanggara, Laporkan.